Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalimantan, Khadrah al-Banjari ini biasa hanya disebut Hadroh saja Sedangkan di luar daerah terutama di Tanah Jawa disebut Hadroh al-Banjari Karena Khadrah al-Banjari ini adalah kesenian keagamaan dari Kalimantan Yang cukup terkenal di Tanah Jawa Seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai ke Jakarta Mengutip dari berbagai media berita Di sana bahkan setiap tahun diadakan acara festival Hadroh al-Banjari Untuk kisah asal-usul gelar al-Banjari Silahkan sana simak video ini sampai habis Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari Lahir di Rokabang 17 Maret 1710 Masehi Adalah ulama fikih mashab Sapi'i Yang berasal dari kota Martapura di Tanah Banjar Atau Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan Beliau hidup pada masa tahun 1122 Hijriah 1227 Hijriah Beliau adalah pengarang kitab Sabilal Muhtadin Yang banyak menjadi rujukan Bagi banyak pemeluk agama Islam di Asia Tenggara Sobat sanak semuanya Asal-usul al-Banjari Mari kita simak video berikut ini Diceramah al-alamah Al-Syeh Tuan Guru Zaini Abdul Ghani Atau Abah Guru Sekumpul Seorang ulama besar di seluruh dunia yang datang dari kota Mesir ke Madinatul Munawwarah Kemudian berkumpullah ulama Mekah dan Madinah dan ulama lainnya di Masjid Nabawi Kemudian Syekh Suleman Kurdi selalu memberikan ceramah agama Kemudian diadakan pertanyaan-pertanyaan dari hadirin kepada Syekh Muhammad bin Suleiman Al-Kurdi Maka pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh Syekh Muhammad bin Suleiman Al-Kurdi Maka Syekh Muhammad bin Suleiman Al-Kurdi sebagai ulama yang betul-betul warasulullah Selalu beliau tawadu Beliau melaksanakan tawadu Beliau serahkan kepada orang-orang yang hadir Siapa diantara yang sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajakkan kepada saya tadi Kemudian datu kelampayan, datu kita semuanya Beliau di Sok yang terakhir menulis jawaban itu dengan terinci dan dengan sempurna Jawaban tadi Diserahkan kepada Sok yang di muka, di muka, di muka, di muka Sampai kepada yang di tengah-tengah yaitu Syekh Suleiman Al-Kurdi Kemudian Syekh Suleiman melihat jawaban itu Masya Betul tidak bisa lagi diapa-apai Kemudian Syekh Suleiman menanyakan siapa yang menulis yang menjawab ini Lalu ditanyakan ini yang paling di belakang ini Muhammad Arsyad Dari mana? Dari Banjar Disitulah digelal al-Rubai Banjar Sebetulnya kalau menurut silsilahnya yang ditulis oleh cucu beliau sendiri Yaitu Datuk Muhammad Al-Khatib Di situ ada tulisan daripada cucu beliau yang tidak pernah berdustas Ini Datuk Muhammad Al-Khatib tidak pernah berdustas Oleh sebab itu silsilah-silah Atau manaqib Syekh Muhammad Arsyad Abanjari Yang dipakai, yang ditulis oleh arwah Tuhan Guru Haji Abdul Rahman Seddik Yang disebut sejarah Tuhan Al-Khatib Beliau mengambil kebanyakannya dari arwah Datuk Muhammad Al-Khatib ini tadi Karena wujar sidin Muhammad Al-Khatib ini Kada pernah berdustas Dan dari wayatnya itu benar Jadi inilah yang jadi patukan sidin mengenai masalah riwayat hidup Syekh Muhammad Al-Khatib Banjari Nah beliau ini yang mencetak Abdullah Banjar ini Abahnya Datuk Al-Khatib ini Lahir di India Tapi bukan orang India Lahir di India Pindah ke Banjar Melahirkan Muhammad Al-Khatib Di atasnya Abdullah Banjar ini Ben Abu Bakar Al-Hindi Jelas kalau Abu Bakar Al-Hindi ini Adalah Ben Ahmad Salabiya Al-Hidrus Tapi karena orang-orang dahulu itu Tidak membicarakan masalah nasab Karena takut bakar Maka ditutup yang demikian Sehingga yang tersebar Yang di Madinah ini tadi Yaitu dari mana kamu? Dari Banjar Al-Banjari Begitu Jadi lakob Al-Banjari itu Waktu ini terjadinya Jadi kita harus tahu Tarikh-tarikhnya Itulah komponu Gelar itu tarikhnya kapan Waktu apa Semua didapat Daripada orang-orang Tuhan Tuhan Yang soleh Hadrah Hadrah merupakan Manifestasi kecintaan manusia Kepada Allah Subhanallah Dan Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam Lewat seni Hadrah awal mula Diperkenalkan oleh Seorang supi besar Jalaluddin Rumi Rumi adalah Rum Atau Romawi Tepatnya di Konya Turki Tempat beliau Mengajar santrinya Sehari-hari Dan di kota itu pula lah Beliau bertemu Dengan guru sufi Beliau Shamsi Tabsris Di Indonesia Hadrah tersebar luas Di pelosok negeri Dan masing-masing tempat Memiliki corak Dan kehasannya sendiri Ada Hadrah Madura Hadrah Al Banjari Hadrah Pasaudan Hadrah Langitan Hadrah Ashari Dan lain-lain Sebat sanak semuanya Hadrah Al Banjari Merupakan kesenian Khas Islami Yang berasal dari daerah Kalimantan Selatan Atau Banua Banjar Irama nadanya yang unik dan eksotik Membuat kesenian ini Sangat diminati oleh masyarakat Indonesia Hingga sekarang Baik dari kalangan anak muda Maupun orang tua Kalangan santri Sampai para musisi Bahkan sampai ke kalangan eksekutif muda Keunikan Rebana Al Banjari Yaitu pada saat memainkan Dimana setiap pukulan pemain yang satu Berbeda dengan pukulan pemain yang lain Namun serasi dan saling melengkapi Sehingga menghasilkan kesatuan musik yang padu Semuanya itu merupakan pujian kepada sang pencipta Dan bersalawat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Seni jenis ini bisa disebut pula Aset atau ekspor terbaik Di pondok-pondokusantrin Salafiah Sampai detik ini Seni hadrah yang berasal dari tanah banjar ini Bisa dibilang paling konsisten Dan paling banyak diminati Oleh kalangan santri Siapakah tokoh yang menyebarkan Seni hadrah Al Banjari di Indonesia Yaitu Maulana Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari Atau Datu Kalampayan Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari Kala berusia 30 tahun Sheikh Muhammad Arsyad menikah Dengan bajud seorang perempuan lokal Pasangan muda ini Dikaruniai seorang anak perempuan Sementara itu Keinginan Sheikh Muhammad Arsyad Kian besar Untuk belajar ke tanah suci Sang istri pun mendukungnya Pihak istana kemudian Membiayai Sheikh Muhammad Arsyad Untuk naik haji Pada tahun 1739 Pada saat itu Beliau banyak belajar Dari para Sheikh di Mekah Kitab karya Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari Yang paling terkenal Ialah Kitab Sabilal Muhtadin Atau selengkapnya adalah Kitab Sabilal Muhtadin Lid Tapaku Fi Amridin Yang artinya dalam terjemah bebas adalah Jalan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk Untuk mendalami urusan-urusan agama Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari Telah menulis untuk keperluan pengajaran Serta pendidikan Beberapa kitab serta risalah lainnya Diantaranya ialah Kitab Usuluddin Yang biasa disebut Kitab Sifat 20 Kitab Tahfatur Ragibin Yaitu kitab yang membahas Soal-soal ikhtikat Serta perbuatan yang sesat Kemudian Kitab Naktatul Ajlan Yaitu kitab tentang wanita Serta tertib suami istri Serta kitabul paraid Semacam hukum perdata Beberapa karya beliau Membicarakan masalah-masalah Fikih Mashab Sapi'i dan Tasawu Sheikh Abdul Syamad Al Palimbani Sumatra Beliau mendapatkan pendidikan dasar Dari ayahnya sendiri Nama ayah beliau adalah Sheikh Abdul Jalil Kemudian ayah beliau termasuk Mengantarkan semua anaknya Untuk mondok ke negeri Patani Pada zaman itu Negeri Patanilah Yang dijadikan tempat Untuk menimba ilmu-ilmu Keislaman Sistem pondok Yang lebih mendalam lagi Beliau selalu mengingatkan Akan bahaya kesesatan Yang diakibatkan oleh Aliran-aliran tarekat tersebut Khususnya tarekat Wujudnya mulhid Yang terbukti telah membawa Banyak kesesatan Untuk menjaga apa yang diperingatkan itu Sheikh Al Palimbani menulis Intisari dua kitab karangan ulama Dan ahli filsafah agung Abad pertengahan Imam Al-Ghazali Yaitu kitab Lubab Ihya Ulumuddin Atau Intisari Ihya Ulumuddin Dan Bidayah Al-Hidayah Atau Awal Bagi Suatu Hidayah Sheikh Abdurrahman Masyri Tanah Jawa Pada abad ke-18 dan 19 Sudah banyak orang Betawi Yang melakukan ibadah haji ke Mekah Jumlah jemaah haji dari Betawi Cukup besar jumlahnya Di antara seluruh jemaah haji Yang datang dari Jawa Tidak sedikit di antara jemaah haji itu Yang akhirnya bermukim Dan belajar bertahun-tahun di Mekah Dan bahkan Ada yang wafat di sana Jemaah haji yang bermukim di Mekah Memakai nama famili Yang mengacu kepada daerah asalnya Seperti Al-Minangkabawi Atau Minangkabau Al-Singkili Atau Singkir Al-Jawi Atau Jawa Al-Bantani Atau Banten Dan Al-Batawi Atau Betawi Sebelum kembali ke Betawi Mereka merasa belum mendapat pengetahuan yang memadai Syekh Abdul Rahman Al-Batawi Bersama dengan Syekh Muhammad Arshad Al-Banjari Dan Syekh Muhammad Abdul Samad Al-Palimbani Meminta izin kepada gurunya Atau Allah Al-Mashri Untuk menambah pengetahuan di Cairo Kendati menghargai niat baik mereka Atau Allah Menyarankan agar mereka lebih baik kembali ke Nusantara Sebab mereka sudah dianggap Memiliki pengetahuan yang lebih dari cukup Dan dapat mereka manfaatkan untuk mengajar di tanah air mereka Syekh Abdul Wahab Bugis Sulawisi Abdul Wahab Bugis dilahirkan antara tahun 1725-1735 Masihi Mengingat usia beliau yang lebih muda dibandingkan dengan Syekh Muhammad Arshad Al-Banjari Yang dilahirkan pada tahun 1710 Masihi Syekh Abdul Wahab dikenal sebagai salah seorang dari tokoh empat serangkai Yakni Syekh Abdul Rahman Al-Mashri Syekh Abdul Samad Al-Palimbani Dan Syekh Muhammad Arshad Al-Banjari Yang memiliki akhlak dan kepribadian Sebagaimana akhlak dan kepribadian Yang dimiliki oleh tokoh empat serangkai lainnya Menurut riwayat selama di Kuta Madinah Empat serangkai juga belajar ilmu tasawuf Kepada Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani Seorang ulama besar dan wali kutub di Madinah Sehingga akhirnya mereka berempat mendapat gelar dan ijazah khalifah Dalam tarikat Samaniyah Halwatiah Syekh Abdul Wahab dianggap sebagai tokoh penting Dalam jaringan ulama Nusantara pada abad ke-18 dan ke-19 Karena keterlibatannya secara sosial maupun intelektual Dalam jaringan ulama tersebut Ketokohannya diakui dan dapat dilihat dari gelar Syekh yang beliau sandang Disamping Syekh Muhammad Arshad Al-Banjari Sebagai motor penggerak utama kegiatan dakwah Islam di Tanah Banjar Syekh Abdul Wahab juga memiliki peran yang sangat penting Dalam mengembangkan Islam di Tanah Banjar Mengingat kedudukan dan figur Syekh Abdul Wahab Sebagai seorang ulama yang dikenal alim Dan sekian lama menuntut ilmu di Mesir dan di daerah Timur Tengah Terima kasih telah menonton!